Halo bro, oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvest Moon Hero of the Valley nya dan sekarang kita udah sampe ke part 99 oke di part 90 kali ini gue masih main di hari yang sama dan tanggal yang sama kayak yang kemarin cuma beda jam aja jadi ini beberapa jam setelah event yang kemarin yang kita akhirin ada di kuil, eh bukan kuil apa namanya tuh yang di buah gereja nah kita akhirin disitu kemarin dan kemarin tuh nyeritain masalah Ocarina jadi kita latihan Ocarina baru atau latihan Ocarina yang kedua seinget gue sih ini yang kedua, gue gak tau ya tapi seinget gue sih yang kedua tapi gue gak tau kalau emang udah ada yang ketiga atau gimana lo bisa benerin aja tapi seinget gue yang bikin video ini sih event yang kedua yang kemarin gitu ya sekarang kita bakal lanjutin eventnya lagi jadi hari ini hitungannya tanggal 8 Spring hari Senin gue dapet 2 event dan gue bakal kerjain itu dan sebelumnya gue minta maaf dulu karena kemarin gue gak bisa record atau gak bisa upload video karena kemarin tuh gue banyak kerjaan banget di dunia nyata jadi gue harus ngerjain kerjaan gue dulu atau hal yang harus gue lakuin di dunia nyata gue dulu waktu itu baru gue bisa nge-record itu ya bahkan banyak komentar yang belum gue bales kemarin-kemarin tapi udah gue balesin sekarang kalau video ini udah tayang itu udah pasti dibalesin semua gue udah pasti udah gue bales dan lu bisa lihat semua komentar yang udah gue bales kalau emang gak muncul notifnya lagi-lagi gue ngetin lu bisa cek di videonya karena kadang notif komentar itu suka gak muncul jadi lu bisa cek sendiri secara manual di video yang mana lu komentar gitu ya coba tau udah gue bales karena pasti udah gue bales sih semua komentar kalau video ini udah tayang gitu ya dan dari kemarin banyak sebenernya yang nanya bang gimana cara dapetin kontata akar sama gimana cara dapetin wortel atau mineral carrot nah gini ya ada beberapa cara sebenernya gue bahas satu-satu ada beberapa cara buat dapetin kontata akar cara yang pertama lu bisa cari pake anjing bentar gue tunjukin anjingnya dulu nah ini cara yang pertama lu harus cari pake anjing tapi minimal hati anjing lu itu 2 minimal 2 minimal jadi caranya lu cari pake anjing dan untuk cari pake anjing lu ngebutuhin ocarina oke ocarina tuh yang ini yang kemarin kita latihan atau kalau lu belum tau ocarina bentuk yang mana nah ini namanya ocarina nah jadi lu pencet ini terus lu pencet kotak nah pencet kotak terus lu pencet kiri nanti gue lupa dialnya apa nanti gue tulis di video kiri kanan atas kalau gak salah seinget gue ya kiri kanan atas nah lu pencet aja gitu-gitu terusan gitu-gitu terus-terusan itu perintahnya itu buat anjing nyuruh nyari dan lokasinya sama kayak di lokasi powerberry lu bisa cek di video gue yang tentang powerberry yang cara nyari powerberry gue ada 12 lokasi powerberry lu bisa cek di video itu karena gue jelasin juga disitu dan cara buat dapetinnya itu lu harus cari itu dulu cari powerberry nya dulu sampai 5 kali nanti setelah ke enam nya baru lu bisa dapetin kontata akar atau kontata root atau yang lain gitu ya atau jamur atau yang lain-lain atau bisa jadi lu dapet kenari gitu ya tapi cara yang kedua ini cara paling gampang dan paling efektif menurut gue buat dapetin kontata akar cara yang kedua itu ada di tanggalan lu harus dapet tanggalan untuk yang pertama kali dan lu ke hari rush oke lagi-lagi gue paling sering untuk manfaatin hari rush karena menurut gue pribadi lu bisa ngejudi di hari rush atau taroan di hari rush dan abis itu medalnya atau hadiahnya lu bisa tukerin sama item-item yang menurut lu atau lu rasa itu berguna buat lu atau buat game ini gitu ya dan gue itu paling sering secara pribadi nukerin kontata akar tapi sedikit doang gue biasanya nukerin paling beberapa biji doang kontata akar atau kontata root nah yang kedua gue paling sering nukerin sama mineral kristal yang ketiga gue paling bad sering nukerin sama lumber makannya di sini lumber atau kayu gue itu udah banyak banget makannya sampai penuh dan makannya kenapa kemarin gue jelasin kalau gue pun sendiri itu nggak pernah yang namanya oh bentar oh gue ternyata punya makanan ayam penuh loh ah gue lupa malah oke itu harus dipindahin itu oke apa tadi sampai mana oke makannya kenapa gue nggak pernah ikut kerja partan di tempat penambangan kayu sama sekali tadi gitu ya itu alasan gue jadi kalau lu mau dapetin kontata akar yang paling gampang itu caranya coba ada di hari ras lu bisa ngejudi atau taroan disitu nanti hadiah menangnya lu bisa tukerin sama mineral kristal lumber atau kontata root itu menurut gue item yang berguna gitu ya atau lu bisa tukerin sama telur kalau nggak salah ada telur sama watermelon atau apa itu namanya semangka 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 bibit semangka lu bisa tukerin sama itu oke yang kedua itu cara dapetin wortel lu cuma bisa dapet di bulan spring lu cuma bisa nanam di bulan spring selain bulan spring jangan pernah berharap nemu wortel di game ini atau bibit wortel di toko lila jadi lu cuma bisa beli bibit wortel di toko lila itu sekitar bulan spring doang setelah bulan summer atau fall atau apalagi paling parahnya lu nyari di bulan winter itu nggak bakalan pernah dapet kecuali lu punya green house dan bibitnya lu beli di saat bulan winter tetap jadi lu bisa tanam di green house di bulan apa aja setiap hari mau lu tanam setiap bulan mau lu tanam itu bebas suka-suka lu gitu ya selama saran gue selama lu punya di green house jadi saran gue lu beli green house kalau emang butuh tapi belinya di tahun ketiga tetap ya oke oke gitu aja dan kita bakal lanjutin oh iya gue lupa satu lagi kemarin juga ada yang nanya bang gimana caranya kenapa penyogoh hujan mulu gitu kalau lu lihat kalender jadi untuk yang belum tahu ada beberapa cara ngeramal cuaca di sini yang pertama cara yang pertama lu bisa lihat di kalender di kalender ini ada tiga bagian warna yang warna apa yang namanya krem ya gue sebutnya krem ini gue nggak tahu lu nyebutnya apa mungkin warna pastel atau apapun itu tapi ini krem ini artinya hari cerah yang awal bulan yang bisa kemungkinan dan hujannya itu sekitar 70 bukan 30% atau 25% hujan diantara hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 16 dan warna biru ini biru laut atau biru langit dari tanggal 17 sampai tanggal 21 ini adalah hari hujan selama satu minggu atau lima harian gitu ya karena ini adalah hari yang udah pasti hujan jadi kalau lu dapet event dan eventnya ada di range hari ini tapi eventnya itu nggak lu kerjain di hari ini udah pasti gagal karena ada beberapa event yang nggak bakalan pernah bisa lu dapetin kalau harinya hujan gitu ya dan yang hari ini hari tanggal 22 sampai tanggal 30 itu hari akhir bulan dimana harinya itu jarang banget hujan jadi chance hujannya itu cuma 5% setiap bulan gitu ya cara yang kedua lu bisa tonton TV ini lu bisa nonton TV dan lu bisa pilih channel nomor 2 lu bisa pilih channel nomor 2 dan disini lu bisa dapetin ramalan cuaca oke dan disini dia bilang ini adalah perkiraan cuaca untuk besok nah ini besok akan cerah nah disini lu bisa tau jadi jangan sampai lupa untuk ngecek tanggal sama TV kalau memang lu mau mulai karena kalau lu lagi ngeluarin pertenakan lu ini sangat berguna TV ini atau kalau lu pengen ngeluarin pertenakan lu dan besok lu takut hujan dan lu lupa masukin nah ini berguna banget oke gue rasa ini udah cukup pertanyaan yang gue jawab dan kita langsung mulai aja ngelanjutin harinya oke kita langsung lanjutin dan oke karena gue udah main duluan jadi karena ini bekas save data yang kemarin juga jadi gue udah main dan kita sekarang tinggal ngelakuin apa yang harus kita lakuin di pertenakan kita abis itu baru kita cabut untuk ngerjain eventnya jadi event kali ini tuh event lanjutin dari event oh apa ini gue dapet oh iya gue inget ayam gue lahir oke jadi kita kemarin naruh ayam satu telur di inkubator dan sekarang lahir berarti udah sekitar 3 hari yang lalu oke gue naruh telurnya dan seinget gue ini ayam ke-4 berarti 5 ini seinget gue ini ayam ke-5 oops nah kita namain oke bener seinget gue ini ayam ke-5 sih walaupun namanya ada yang 1 2 3 7 sama eh 1 2 3 7 sama 5 berarti yang ke-4 gue pikir nggak bisa di namain ke-4 tapi ternyata bisa oke ya nah bener ya ayam kita sekarang udah ada 5 oke ini kita angkat-angkatin banyak dari kemarin eh awal-awal gue main itu banyak nanya bang kenapa lu nggak pake umbel aja untuk ngambilin telurnya jadi kan lebih gampang saran gue jangan pernah kayak gitu karena nih lu perhatiin kalau lu angkat ayamnya nah terus lu taro ada bakal ada gambar hati di atas ayam itu dan itu nandain kalau fp hati ayam itu nambah jadi walaupun di sini nggak ada indikator atau tampilan kalau fp hatinya itu nambah tapi sebenernya itu nambah jadi kalau lu nggak angkat ayamnya itu bakal jadi gampang sakit dan nggak bakalan nggak pernah ngasilin yang namanya telur emas walaupun lu bisa ngasilin telur emas pakai pakai mineral kristal eh bukan mineral alfafa tapi saran gue kalau nanti udah mulai ayam lu gede semua itu ada kemungkinan untuk dapat mendapat telur emasnya lebih sering dibanding main ayam yang nggak pernah lu angkat gitu ya itu sih yang sepengalaman gue main ginian atau seseringnya gue main ginian gitu ya Oh ya kemarin juga banyak yang ada beberapa orang yang minta gua untuk main main Hai ngelanjutin Harvest Moonlight of Hope terus ngelanjutin Monster Hunter God of War sama minta gua main game baru yaitu Naruto Naruto Ultimate Impact apa ah bukan Naruto Ultimate Heroes yang ketiga gue diminta main itu dan oh ini capek oke dan kemungkinan gue bakal besok itu bakalan ada video tentang Monster Hunter jadi kemarin ada yang request Bang bikinin gue satu set keizu gitu oke setelah gue pikir-pikir satu set keizu itu kurang bagus jadi ada kemungkinan besok lu bakal mix set armor gitu jadi ada beberapa jenis armor yang gue jadiin satu dan besok kita bakal lihat videonya kayak apa kemarin juga ada yang minta Bang kok lala apa kok ngelala itu gue lupa tolong bikinin armor setnya nanti bakal gue bikinin tapi kali ini um gue cuma pengen ngasih tahu kalau ada beberapa set armor yang bagus kalau lu gua main Harvest Moonlight buat lu yang main atau masih ada di low rank inian apa Monster Hunter Freedom Unite ya udah pasti karena gue mainnya itu itu ada beberapa menurut gua ada beberapa set yang bagus jadi besok gua bakal kasih tau oke kita tunggu aja besok videonya dan ini kita ini dulu oke sekarang kita naik kuda aja untuk ke tempat tempat itu nya udah kok turun sih lah nggak bisa ya nggak bisa udah lah ayolah lanjut aja jalan ribet ribet nih kuda-kuda oke kita langsung jalan untuk ngerjain eventnya kali ini ini anjing gua oke oh ya udah lupa gua berpikir gua belum ngangkat oke jadi besok gua bakal upload video tentang Monster Hunter Freedom Unite jadi lu buat lu semua yang depan nungguin gua buat lanjutin game atau main game Monster Hunter Freedom Unite besok gua bakal bagiin set armor yang menurut gua itu bagus defense-nya bagus terus resistennya bagus jadi lu bisa cek-cek aja videonya besok atau lu bisa ikutin armor set gua atau kalau lu punya armor set yang bagus lu bisa drop komen ke video yang itu yang nanti ya nanti bakal tayang atau besok oke sekarang kita langsung masuk aja ke eventnya oke jadi kalau lu ke tempat Harvest Goddess atau ke danau lu bakal dapet event ini jadi 2 hari lalu kita dapet event dimana kalau si Udi Wale sama Marta tuh ngomongin masalah tempat yang ada di belakang eh yang ada di daerah Harvest Goddess gitu yang ada di daerah danau Harvest Goddess dan kita disuruh ke Sono untuk ngecek oke dan Harvest Goddess langsung nyambut kita dan apa yang kita kerjakan hari ini dia nanya gitu dan si Harvest Goddess nanya dimana kuil itu maksudnya kuil yang Harvest Goddess suruh-suruh kita cari terus Harvest Goddess nanya lagi tempat dimana potongan patung terkubur oke oke jadi Harvest Goddess bilang kalau kita mau minjem cangkul untuk ngegali tempat yang kekubur itu gua gak tau ini tempatnya dimana jadi nanti kita lihat sendiri dan menurut Harvest Goddess Harvest Goddess temuin patung itu di saat dia muda gitu ya oh ternyata tempatnya ini nah ini tempat yang kita pakai untuk nanam blumis yang abis itu blumisnya gagal layu jadi banyak banget tuh yang nanya masalah blumis bang kenapa blumis gua layu emang set gamenya begitu ibaratnya apa emang asli dari gamenya tuh begitu lu dikerja layu dulu abis itu nanti ditanam lagi sama parsley abis itu baru tumbuh di tahun kedua bulan dan spring atau summer gua lupa oke dan kurcaci nick nanya itu apa dan nak juga nanya Ciko juga nanya tapi Ciko disini kurang ajar ya Ciko disini bilang kalau dia lebih bahagia kalau misalkan itu buat dia dikuil jaman dulu banget dan dia nanya ke kita kalau itu kan yang lagi kita cari gitu intinya ah oke Harvest Goddess bilang kalau kemungkinan ada patung gambar Harvest Goddess yang terkubur disini dan Harvest Goddess ingat kalau misalkan dia pernah ngeliat itu di kuil zaman dulu banget dan dia nanya ke kita kalau itu kan yang lagi kita cari gitu intinya oke si kurcaci-kurcaci ini pada nanya lagi dan menurut nick boneka ini atau patung ini dibuat atau dibikin sengaja biar mirip banget sama Harvest Goddess biar terlihat mirip sama Harvest Goddess gitu lah terus nick juga ingat atau kursaci nick juga ingat kalau misalkan dia pernah lihat itu di plus festival zaman dulu oke 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 ini parah sih yang ini yang Ciko parah sih dari tadi ngomongannya lenceng sendirian loh oh dapet 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 kok tangan doang sih kok tangan doang oke bahkan disini nak bilang kalau misalkan Harvest Goddess sudah lama bentuk kotongan oke 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 disini Harvest Goddess bilang kalau apakah ini bisa diperbaikin maksudnya si bentuk tangan ini udah patah jadi potongannya doang oke di Harvest Goddess bilang kalau misalkan bukan cuma potongan-potongan kecil tampaknya atau kelihatannya mungkin lebih bagus kalau misalkan kita bikin satuan lagi yang lain gitu dan Harvest Goddess sendiri tuh sebenernya gak bener-bener tertarik banget sama patung ini karena ini adalah patung Dewi atau patung Harvest Goddess tapi yang dibikin sama manusia dan Harvest Goddess bilang tapi itu bener-bener membuat Harvest Goddess sendiri ini penasaran pas melihat patungnya patung diri dia sendiri itu dikelilingin sama sayuran pada hari festival gitu dan menurut Harvest Goddess itu seperti orang-orang lagi ngomong atau mengungkapkan atau mengucapkan terima kasih pada Harvest Goddess gitu ya dan itu yang membuat atau si Harvest Goddess ini merasa lebih baik oke dan si Nat bilang kalau kita disuruh melakukan sesuatu disini sekarang oke menurut Ciko, Ciko ini salah satu kurcaci dia bilang kalau kita gak bisa memperbaikin patung ini kita cuma perlu untuk menyatuin satu-satu per satu potongannya oke, si Nick bilang kalau misalkan Nick yakin kalau kepala tukang kayu itu bisa memperbaikinya atau membuatnya maksudnya itu kepala tukang kayu si Woody Woody oke dan Mark minta kita untuk ke Sono udah kah oke jadi, oh ini ada si jangan lupa dikasih tadi ya oke jadi event yang tadi itu kita dapetin patungnya ada disini tempat dimana selama ini kita pikir ini cuma tempat biasa gak taunya tempat nanam blue mist biasa gak taunya kejadian dua event disini blue mist sama patung Harvest Goddess dan tadi Nick bilang Nick apa nak gue lupa nyuruh kita untuk ke tukang kayu atau kepala tukang kayu karena dia pikir itu bisa dibenerin gitu ya atau mereka pasti bisa ngebenerin itu dan sekarang gue bakal bacain aja syarat eventnya dan kemungkinan event besok atau part di event besok kita bakalan ke tempat Woody untuk nyerahin ini patung ya oke syarat lo mendapetin event ini lo cuma butuh deketin eh bukan bukan deketin dateng aja ke tempat Harvest Goddess atau ke danau Harvest Goddess sekitar tanggal 6 atau tanggal 5 sampai eh tanggal 6 sampai tanggal 15 dan yang kedua syarat paling penting lo harus udah dapetin lebih dulu event 2 hari lalu atau event di part 97 kalau gak salah nanti bakal gue tulis di layar disitu lo harus dapetin event dulu abis itu baru lo bisa ke tempat Harvest Goddess gitu ya atau ke danau Harvest Goddess oke gue rasa gitu aja kalau masih banyak pertanyaan lo bisa drop comment di bawah kayak biasa nanti kalau emang lo pengen join run discord gue lo bisa join aja run discord gue dan jangan lupa juga buat like serang subscribe thank you ya 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 ya